Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan coba bahas bagaimana cara menghaluskan atau smoothing dari difraktogram XRD. Hasil analisis XRD. Baik, di sini ada beberapa file yang merupakan hasil analisis XRD dari sampel saya. Jadi dari analisinya itu dapatnya ini, ada beberapa file ya. Ada RAS, ada file Excel, ada file Word, ada file ASC. Nah kalau RAS sama ASC nggak bisa terbuka di sini ya, karena perlu software yang khusus. Yang bisa kita lihat adalah yang Excel dan Word-nya. Ini sudah saya buka di sini. Nah Word-nya ini sebenarnya adalah resume hasil dari analisis XRD tersebut. Nah di sini sudah terlihat ada pick-pick-nya ya. Nah yang bisa kita lihat di sini, difraktogram ini ternyata kurang smooth ya. Nanti kita bisa lihat di origin-nya. Dan juga di sini ada baseline yang perlu dikoreksi di sini. Tapi nanti itu kita bahas di video selanjutnya. Nah sekarang kita coba bagaimana menghaluskan difraktogram ini ya. Nah data mentahnya itu ada di file Excel-nya. Di mana di sini kita punya data 2 theta dalam satuan degree dan intensity dalam satuan CPS ya. Oke kita buka dulu file origin-nya. Ini sudah saya buka. Baik. Sekarang kita coba pindahkan ya. Ini 2 theta-nya ini intensity. 2 theta sebagai sumbu X dan intensity sebagai sumbu Y ya. Kita copykan saja ke bawah langsung. Oke. Control-C. Kita pindahkan ke origin di sini. Control-V. Oke. Sudah terpindah ya. Nah kita kasih nama di sini. Long name-nya ya. Kita copy saja dari sini. Balik lagi. Nah long name-nya 2 theta. Dan kita copy lagi. Pindahkan ke origin. Kemudian units. Units itu satuan ya. Kita ambil degree. Degree. Dajat. Jadi 2 theta ini sudut ya. Oke. Kemudian satu lagi intensity. Ini jadi masuk ke long name. Kemudian satu lagi CPS. Ini sebagai satuan ya. Kita masukkan ke units di sini. Oke setelah itu kita block X dan Y di sini. Kita buka line. Maka dia akan muncul grafik seperti ini ya. Nah. Kelihatan banget kan banyak-banyak noise-nya di sini. Nah kita coba mau smoothing ini. Baik. Angkahnya adalah kita buka. Graph. Atau analisis ya. Oh analisis. Di sini ada signal processing. Ada smooth. Kita buka dialog-nya. Open dialog. Nah di sini ada. Metodenya yang bisa kita pilih ya. Kalau saya biasa pilih. Saffits keygling. Point of window-nya berapa. Biasanya saya pilih 20. Kemudian output yang mau disimpan di mana. Ya. Di sini. Diminta untuk membuat kolom yang baru ya. Input new. Oke. Di sini sebelum kita klik. Kita bisa klik preview dulu. Nah hasil jadinya seperti ini. Yang merah ini adalah hasil smooth. Kalau sudah oke. Kita klik oke. Nah seperti itu ya. Nah jadi di sini ada dua garis. Ada yang hitam. Ada yang merah. Dan yang hitam ini yang aslinya. Merah ini adalah hasil smooth. Dengan metode Saffits keygling. Sebesar 20 points. Terus. Bisa gak kita hilangkan yang lamanya. Bisa tinggal uncheck di sini aja. Ya. Uncheck di sini ini hilang. Terus yang ini bisa gak dirubah warnanya. Oke. Kita coba lihat ada plot. Setup. Oh bukan ya. Dimana. Coba. Diulik ya. Plot details. Nah plot details ya. Ini warnanya bisa kita ubah. Gak suka pakai warna yang merah. Mau pakai warna biru. Boleh. Kita apply. Oke. Dia berubah jadi warna biru. Gitu ya. Itu cara untuk smoothing. Smoothing dari diffractogram kita. Nah disini kita lihat di kolomnya muncul kolom baru yaitu smooth yang tadi ya. Oke. Ini hasil smoothingnya seperti ini. Oke. Itu saja untuk video kali ini. Silahkan kalian coba ya.